Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat Kita bertemu kembali Pada pembelajaran matematika Sebelum kita mulai Kita membaca salawat dulu Supaya nanti ilmu yang kita peroleh baruka Allahumma sallallahu alaihi jinnah muhammad Wa'ala alaihi jinnah muhammad Silahkan nanti di like dan di subscribe Ada pun soalnya Suatu gedung Terdapat 20 kursi Pada baris yang pertama Setiap baris berikutnya Bertambah 4 kursi Berapakah banyak kursi Dalam gedung Jika terdapat 6 baris kursi Nah, kita jawab Baris yang pertama Terdapat 20 kursi Baris yang kedua Karena selalu bertambah 4 Yaitu 24 Baris yang ketiga Baris yang ketiga 28 Baris yang keempat 32 Baris yang berikutnya Yaitu 36 Kemudian baris berikutnya lagi Yaitu 40 Dan seterusnya Nah, ini ada dua cara Cara yang pertama Untuk menjawab pertanyaan ini Yaitu Ini dijumlahkan semua Ini dijumlahkan semua Karena yang diminta itu Sampai dengan Ya 6 baris Ya, 6 baris Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, 20 Tambah 24 Tambah 28 Tambah 32 Tambah 36 Tambah 40 Nah, ini dijumlahkan semua Ya Yaitu Ketemunya 180 Ya Kursi Ya Atau Cara yang kedua Yaitu Menggunakan rumus SN Sama dengan N per 2 Kali 2A Tambah N negatif 1 Kali B Ya Ini S 6 6 per 2 2 Kali A A adalah Banyak kursi pada baris pertama 20 Kemudian Nnya adalah 6 Dikurangi 1 Bedanya adalah Ya Bedanya 24 Dikurangi 20 Ya Yaitu 4 Atau 28 Dikurangi 24 Ya Ketemunya 4 Itu bedanya Nah Kita cari 6 per 2 Yaitu 3 Ini 40 6 Dikurangi 1 Yaitu 5 5 Kali 4 Ya Ini 3 Yang ada dalam kurung Diselesaikan dulu 40 Tambah Ini 20 Ya Jadi hasilnya Yaitu 60 Kali 3 Berapa 180 Kursi Ya Jadi Jadi Kalau Dalam gedung Terdapat 6 baris Maka Banyak kursinya Adalah 180 Ya Bisa dipahami ya Anak-anak ya Nah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa